Dia, dia akan menantang Dewa Agung. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dewa Guru Agung adalah Dewa Guru Agung bintang 9, makhluk terkuat di seluruh tujuh alam dewa. Dia tidak hanya menantang Dewa Agung. Senior itu mengatakan dia akan menantang Dewa Agung dari tujuh alam dewa. Dewa Tuhan Agung adalah makhluk paling kuat di seluruh tujuh alam dewa. Tidak ada seorang pun yang menandinginya. Kata-kata Santong seperti bom yang meledak di telinga selayar Tirk dan yang lainnya. Kejutannya sungguh tak terlukiskan. Menurut mereka, kekuatan Santong memang menakutkan dan di luar imajinasi mereka. Namun, mereka masih merasa perkataan Santong terlalu arogan. Tidak peduli betapa menakutkannya Santong, dia bukanlah tandingan Dewa Agung dari tujuh alam dewa. Setidaknya, selain Feng Wuchen dan Betel Tirk, semua orang berpikir demikian. Tentu saja, Dewa Agung adalah penguasa tujuh alam dewa dan memiliki kekuatan luar biasa. Mereka secara alami tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mengalahkan Dewa Agung. Bahkan Lord Slayer Tirk tidak dapat mengalahkan Dewa Agung saat itu. Dia terlalu sombong. Beraninya dia mengatakan bahwa dia akan melawan Dewa Agung. Wajah pucat The Sky Soul Tirk berubah menjadi ganas setelah dia sadar. Beraninya dia memprovokasi Dewa Agung. Ini merupakan penghinaan terhadap Dewa Agung. Dia mendekati kematian. Suara lemah namun marah The Sky Soul Tirk terdengar dari jauh. Huff, Tuan Tian sudah cukup untuk membunuhnya. Hak apa yang dia miliki untuk menantang Dewa Agung? The God Slayer Tirk terbang kembali dengan luka serius dan berkata dengan marah. Shadow Soul Tirk berteriak, panggil Lord Tian. Kata-kata arogan Santong telah membuat marah kelima Overgod. Mereka semua tampak ingin memakan Santong hidup-hidup. Namun Tianhen merasa ngeri. Dia berkata dengan suara gemetar, jika Dewa Agung diperingatkan, kita tidak akan bisa bertahan. Tamu Penatua, apakah senior itu gila? Jika masalah ini sampai ke tangan Dewa Agung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penatua tamu, mohon saran senior Santong untuk berhenti, kata Mi Yuan dengan ngeri. Dia sangat khawatir dan bahkan takut. Penguasa Agung adalah penguasa tujuh alam ilahi. Mengesampingkan kekuatan pribadinya yang menakutkan, kuil penguasa Agung sendiri memiliki beberapa tokoh dikdaya penguasa Agung. Pembangkit tenaga listrik Raja Agung manapun memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan tujuh alam dewa. Karena itu, Mi Yuan dan yang lainnya panik. Pagoda alkemis ilahi tidak takut pada tujuh penguasa, namun penguasa Agung tidak punya pilihan selain takut pada mereka. Feng Wuchen bercanda, jika dia menjadi gila, kita semua akan mati. Saya belum pernah mendengar tentang senior Santong ini. Menekan rasa takut di hatinya, Kaisar Slay memandang Feng Wuchen dan kemudian ke Zan Wu Ji, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berpikir dalam hati, orang ini kelihatannya sombong, tapi sepertinya dia tidak bercanda. Sayang sekali dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saya tidak tahu berapa tingkat kultifasinya. Saya harap dia cukup kuat. Apalagi, saya hanya bisa mempercayai dia dan tetua tamu. Pada titik ini, bahkan jika Feng Wuchen bersedia menyerah, lima dewa inti dan Kaisar Jiwa Surgawi mungkin tidak akan menyerah. Melihat kelima dewa utama yang terluka parah, Santong tersenyum lebar. Silakan panggil mereka. Jangan buang waktu. Senior Santong, saya sudah mengirim pesan kepada Tuan Hui Tian. Kata Perang Abadi dengan hormat. Sangat bagus. Aku akan menunggu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Santong tersenyum penuh harap. Melihat Perang Abadi memperlakukan Santong dengan sangat hormat, Kaisar Jiwa Surgawi menahan luka-lukanya dan berteriak. Perang Abadi. Anda berada di pihak siapa? Apakah Anda mengkhianati penguasa agung? Kau pengecut. Kaisar Perang, sebagai pemimpin tujuh dewa inti, kamu sangat pengecut. Apakah kamu masih pantas menjadi pemimpin tujuh dewa inti? Apakah Anda masih layak menjadi dewa inti? Kaisar Jiwa Bayangan berteriak dengan marah. Kamu pengkhianat. Anda memalukan bagi penguasa agung. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada penguasa agung setelah ini. Kaisar Dewa Kegelapan berteriak dengan marah. Pada saat itu, enam dewa inti lainnya dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian terhadap Perang Abadi. Mereka tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Perang Abadi menjadi beberapa bagian. Perang Abadi tidak membantah, emosinya juga tidak berubah. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Perang Abadi telah lama diintimidasi oleh Santong. Selain aku, hanya dia yang mengetahui kekuatan Santong. Feng Wuchen tertawa dingin di dalam hatinya. Kaisar Dewa Kegelapan, Kaisar Dewa Kegelapan, dan Kaisar Dewa Kegelapan saling memandang dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Aneh. Kaisar Perang adalah pemimpin tujuh dewa inti dan dewa inti terkuat. Mengapa dia begitu ketakutan? Dia bahkan rela menjadi musuh penguasa agung daripada menyinggung senior Santong. Kaisar Dewa Kegelapan berbisik kebingungan. Kaisar Dewa Kegelapan mengerutkan kening dan berkata, Perang Abadi telah sangat menakutkan sejak awal. Dia tidak berani menyerang sama sekali. Dia dipenuhi dengan rasa takut dan rasa hormat terhadap Tuan Santong, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia akan mengkhianati. Penguasa Agung. Tidak peduli bagaimana Kaisar Dewa Kegelapan dan yang lainnya berpikir, mereka tidak akan pernah mengira bahwa kekuatan Santong berada di atas kekuatan penguasa agung. Perang Abadi sebenarnya sedang bergumul di dalam hatinya. Sangat sulit baginya untuk memilih di sisi mana ia akan berdiri. Jika dia berdiri di sisi Santong, dia pasti akan berselisih dengan enam Dewa Inti dan dicap sebagai pengkhianat penguasa agung. Reputasinya akan hancur. Ini masih merupakan hal yang baik. Hal buruknya adalah Perang Abadi pasti akan diburu oleh berbagai ahli di bawah penguasa agung. Jika dia berdiri di pihak penguasa agung, Perang Abadi tidak berani membayangkan konsekuensinya. Santong sendiri sudah lebih menakutkan daripada penguasa agung, belum lagi Feng Wuchen memiliki guru yang menakutkan di belakangnya. Desir. Saat itu, sesosok tubuh muncul tanpa suara. Itu adalah seorang pria muda berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia mengenakan baju perang ringan dan memancarkan aura yang sangat menakutkan yang jauh di atas tujuh Dewa Inti. Itu adalah pakar di bawah penguasa besar, Hu Itian. Salam, Tuan Hu Itian. Tujuh Dewa Inti segera berlutut dan membungkuk hormat. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa sombong. Aura yang sangat menakutkan. Dia seharusnya adalah Dewa Inti Bintang 4. Terlebih lagi, dia memiliki tulang jiwa yang sangat kuat. Feng Wuchen menebak. Lagipula, auranya terlalu menakutkan. Feng Wuchen tidak yakin. Tetua tamu benar. Orang ini adalah Lord Hu Itian, Komandan Kuil Penguasa Agung. Dia adalah Dewa Inti Bintang 4 dan memiliki tulang jiwa 10 ribu tahun. Dia sangat kuat. Kaisar Dewa Kegelapan sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi ketakutan. Hanya penguasa agung. Sepertinya kuil agung yang berdaulat memiliki banyak ahli yang lebih kuat. Feng Wuchen menyeringai. Pada saat yang sama, Santong melirik Hu Itian dan terkekeh. Dewa Inti Bintang 4. Lumayan. Hu Itian melirik semua orang yang hadir. Kemudian, dia bertanya dengan tenang, Battle Emperor, mengapa kamu memanggilku? Saya hanya akan mendengarkan poin-poin utamanya saja. Sebelum Perang Abadi dapat berbicara, Kaisar Dewa Dunia Bawah dengan cepat berkata, Tuan Hu Itian, orang ini berbicara dengan arogan dan menghina penguasa agung dan Hu Itian. Dia bahkan melukai kita. Kaisar pertempuran telah menghianati penguasa besar. Tuan Hu Itian pasti akan mencari keadilan bagi kita. Ketika dia mendengar ini, ekspresi tenang Hu Itian langsung berubah menjadi dingin. Tatapan tajamnya menyapu Santong. 2002. Kaisar Perang, apakah ada hal seperti itu? Menatap Santong, Hu Itian bertanya pada Perang Abadi seolah-olah dia hanya mempercayai Perang Abadi. Perang Abadi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Perang Abadi tidak tahu bagaimana memilih. Pertama, dia tidak ingin bermusuhan dengan Santong. Kedua, dia tidak ingin menghianati Tuhan Yang Mahasa. Perang Abadi terdiam. Hu Itian sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Hu Itian melirik Perang Abadi dan berpikir, untuk bisa membuat Perang Abadi begitu waspada dan mampu menghadapi enam lawan sendirian, kekuatan orang ini memang berada pada level Tuhan besar. Namun, apakah Perang Abadi telah melupakan siapa yang ada di belakangnya? Hu Itian tidak bisa mengerti. Dia tidak berharap kekuatan Santong melampaui kekuatan Tuhan besar. Dia kemudian menatap Kaisar Penghancuran dan bertanya dengan sopan, Master Pagoda Penghancuran Kaisar, bolehkah saya tahu apa yang terjadi? Mendengar ini, Kaisar Penghancuran berkata dengan suara rendah, tanyakan pada Kaisar Jiwa Surgawi. Siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku namamu? Hu Itian bertanya dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya ke Santong. Dia tidak lagi peduli dengan penghancuran Kaisar. Mata Hu Itian dingin dan penuh percaya diri. Santong mengangkat bahu dan tersenyum mengejek. Kalahkan aku terlebih dahulu. Meski aku hanya Raja Agung Bintang 4, aku masih bisa bermain-main denganmu. Karena itu masalahnya, tidak perlu melakukan itu, kata Hu Itian dingin. Karena orang mati tidak bisa bicara. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Hu Itian melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, kecepatannya telah melampaui kecepatan suara lebih dari sepuluh kali lipat. Itu sangat menakutkan. Saat Hu Itian melancarkan serangan ganasnya, kekuatan yang tak tertandingi itu tampaknya telah terwujud. Itu menutupi udara dan membuat orang merasa tercekik. Seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam ruang gelap dan tidak berdaya. Saat dia menyerang, kekuatan Raja Agung Bintang 4 dilepaskan. Itu sangat menakutkan hingga menyebar ke seluruh dunia Dewa Agung. Ledakan. Bas, bas. Hu Itian, yang sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara, tiba dalam sekejap dan meninju pipi kiri Santong. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Ruangan itu langsung menjadi gelap gulita. Guncangan hebat menyebabkan perang abadi dan yang lainnya bergoyang. Kecepatannya sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Mereka hanya bisa melihat pukulan terakhir mendarat di wajah Santong. Saat dia melihat ruangan itu dihancurkan, Feng Wuchen berpikir, kekuatan Overgod yang hebat benar-benar menakutkan. Setelah ini, saya perlu berkultivasi dengan benar dan meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Pil darah merah kebetulan mampu untuk bantu aku menerobos. Seperti yang diharapkan dari Tuan Huitian, kamu langsung merusak medan kinya dan bahkan membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Junior ini harus mati hari ini. Pembunuh dewa mencibir. Huff. Dia bahkan ingin menantang penguasa agung. Tuan Huitian saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Wajah lama kaisar jiwa bayangan juga menunjukkan ekspresi sombong. Ini adalah konsekuensi dari sikap sombong dan angkuh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di tujuh alam dewa yang bisa menghadapinya? Kaisar dewa dunia bawah mencibir. Melihat ini, kaisar jiwa surgawi dan yang lainnya merasa sangat lega. Sementara itu, pemusnahan kaisar dan yang lainnya mulai khawatir. Mereka mengepalkan tangan begitu erat hingga berkeringat. Apakah karena kecepatanku terlalu cepat? Sebuah pukulan mendarat di wajah santong saat Huitian mencibir. Kepala santong, yang dimiringkan ke satu sisi, perlahan ditegakkan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Apa? Melihat ekspresi santong, ekspresi Huitian berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia, dia tidak terluka. Mata tua kaisar jiwa surgawi melotot saat ketakutan muncul di wajahnya sekali lagi. Pukulan Lord Huitian benar-benar menakutkan. Tidak mungkin pukulan itu tidak melukainya. Wajah mengejek pembunuh dewa langsung menegang. Dia tidak terluka. Dia tidak terluka. Apakah dia benar-benar lebih kuat dari tuan Huitian? Pemusnahan kaisar dan yang lainnya tercengang. Ketakutan muncul di hati mereka sekali lagi. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Kekuatan mengerikan santong sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Santong mencibir dan berkata, kecepatanmu terlalu lambat. Aku tidak mengelak karena aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Kamu benar-benar mengecewakanku. Pukulanmu ini tidak sakit atau gatel. Tidak bahkan mencapai tingkat membuatku bahagia. Apa? Mendengar perkataan santong, ekspresi Huitian berubah lagi. Huitian segera melangkah ke dalam kehampaan dan mundur dengan cepat. Dia merasakan bahaya yang kuat, dan sumber aura berbahaya itu adalah santong. Meskipun aku tidak menggunakan kekuatan penuhku dalam seranganku barusan, fakta bahwa dia mampu memblokirnya sepenuhnya dengan tubuh fisiknya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sederhana. Kekuatannya seharusnya berada pada level 5. Bintang yang agung. Huitian mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Wajahnya yang awalnya dingin akhirnya berubah menjadi serius. Dengeng dengungan. Semua kekuatan Raja Agung Bintang 4 meletus, termasuk kekuatan tulang jiwa 10.000 tahun di tubuhnya. Cahaya ungu yang menyelaukan melonjak ke langit. Itu sangat mempesona dalam kegelapan. Huitian segera mengeluarkan senjata ilahi miliknya. Aura menakutkannya melonjak dengan liar. Gelombang udara yang merusak diluncurkan secara tidak hati-hati, secara paksa menyebarkan udara di angkasa, membentuk ruang hampa yang sangat besar. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Huitian telah mencapai tingkat Raja Agung Bintang 5. Tuan Agung Bintang 5, pemusnahan Kaisar dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kaisar jiwa surgawi berteriak dengan penuh semangat. Tuan Huitian, bunuh dia. Itu benar. Dia menghina Tuhan yang agung. Dia harus mati. Kaisar jiwa spektral juga berteriak. Kekuatan tulang jiwa dan dukungan senjata ilahi dapat meningkatkan kekuatan tempur Huitian sebesar satu bintang. Sangat menakutkan. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Meskipun aku belum pernah melihatmu di tujuh dunia dewa, aku sangat penasaran dengan kekuatanmu, kata Huitian dingin. Kekuatan penuhnya membuat Huitian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tubuh Huitian diselimuti cahaya ungu, membentuk kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Santong sedikit mencibir, tatapan tajam terpancar di matanya. Saat kata-kata Santong jatuh, wajah Huitian berubah drastis. Keyakinan di matanya menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Suara mendesing. Ledakan. Uff. Santong sedikit menginjak kekosongan dan terbang keluar. Namun, dia menghilang dalam sekejap. Saat dia muncul kembali, tiba-tiba terjadi ledakan. Santong meninju dada Huitian. Pada saat itu, waktu sepertinya melambat lebih dari sepuluh kali lipat. Huitian bisa dengan jelas melihat keterkejutan di matanya. Beberapa detik kemudian, Huitian mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan tubuhnya berubah menjadi petir ungu dan meledak. Sangat cepat. Begitu cepat sehingga saya tidak menyadarinya. Hanya dengan satu pukulan, dia mampu dengan kuat menerobos pertahanan terkuatku dan mengabaikan kekuatanku. Apalagi itu hanya kekuatan fisiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Huitian sangat terkejut. Dalam sekejap, hanya satu pukulan yang menyebabkan Huitian, Tuan Besar Bintang V, menderita luka parah. Santong mengalahkan Raja Agung Bintang V dengan satu pukulan. Statusnya yang menakutkan di hati semua orang sekali lagi menjadi segar. 2003. Tuan Huitian. Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya berteriak ngeri dengan mata terbuka lebar. Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu ketika mereka melihat Huitian memuntahkan darah dan dikirim terbang. Tuan Huitian terluka parah hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan suara gemetar. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lord Huitian adalah Overgod Bintang V. Bagaimana dia bisa terluka hanya dengan satu pukulan? Kaisar Pembunuh Dewa berkata dengan linglung, tubuhnya gemetar. Tuan Huitian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak mengaktifkan kekuatannya. Kapan monster menakutkan seperti itu muncul di tujuh alam Dewa? Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan ngeri. Kaisar Pembunuh Jiwa Surgawi, Kaisar Pembunuh Jiwa Surgawi, dan para ahli top lainnya sangat terkejut. Awalnya, mereka mengira Santong bukanlah tandingan komandan Huitian. Namun, ketika Santong memblokir pukulan Huitian, Kaisar Pembunuh Jiwa Surgawi dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan Santong setara dengan Huitian. Hanya ketika mereka melihat Huitian memuntahkan darah barulah mereka menyadari bahwa kekuatan Santong jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Huitian. Huitian, yang dikirim terbang, terluka parah. Wajahnya pucat, dan auranya yang tak tertandingi sangat lemah. Tanda kepalan tangan di dadanya adalah pemandangan yang mengejutkan. Tulang jiwa 10 ribu tahun sebanding dengan armor pertempuran artefak ilahi tingkat atas. Ditambah dengan pertahananku sendiri, itu benar-benar menghancurkan tulang jiwaku. Kekuatan pukulan itu sangat mendominasi. Di seluruh tujuh alam dewa, tidak banyak yang bisa melukaiku dengan satu pukulan tanpa mengaktifkan kekuatan apapun, kata Huitian kaget. Huitian yang terluka parah menatap Santong dengan susah payah, yang dengan cepat terbang menjauh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meluncur di kehampaan selama puluhan meter sebelum berhenti. Saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun di tubuh saya. Saya telah berada di tujuh alam dewa selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan. Huitian mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Santong. Tubuhnya yang terluka parah perlahan melayang kembali. Santong menyeringai dan berkata, kamu masih bisa berdiri setelah terkena pukulanku. Tubuhmu cukup kuat, kamu pantas mendapatkan pengakuanku. Tuan Huitian, Kaisar Jiwa Surgawi dan lima lainnya memandang Huitian yang terluka parah dengan ngeri. Menekan luka beratnya, dia menjawab, Tuan, Anda dapat melukai saya dengan satu pukulan tanpa menggunakan kekuatan apapun. Jika saya tidak salah, kultifasi Anda seharusnya berada pada level Dewa Agung Bintang 7. Saya akui bahwa aku bukan tandinganmu. Santong tersenyum puas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu kalah, kamu bisa pergi sekarang. Huitian mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, Meskipun komandan ini tidak tahu siapa dirimu yang terhormat, dirimu yang terhormat menghina yang mulia penguasa agung adalah pelanggaran berat. Menyinggung, hukuman mati. Santong menyeringai dingin dan bertanya, bagaimana ini bisa dianggap sebagai penghinaan? Apakah menantang Dewa Agung dari tujuh alam Dewa merupakan sebuah penghinaan? Menantang semua Dewa Agung dari tujuh alam ilahi. Apakah ini dianggap sebuah penghinaan? Huitian terdiam. Sombong sekali. Anda jelas meremehkan Dewa Utama. Ini merupakan penghinaan terhadap Tuhan yang Maha Agung. Kaisar jiwa tenang meraung. Itu benar. Tuan-tuan besar Tuhan adalah penguasa tujuh alam ilahi. Dia mengendalikan seluruh tujuh alam ilahi. Beraninya kamu menantang Tuan Agung Tuhan. Kaisar pembunuh Dewa Meraung. Kaisar Dewa Dunia Bawah juga meraung. Tuan Dewa Agung adalah eksistensi terkuat di tujuh alam ilahi. Kamu berani menantangnya. Itu sebuah penghinaan. Santong mengangkat bahunya dan mencibir. Jadi bagaimana kalau itu sebuah penghinaan? Aku di sini. Anda bisa menelponnya. Anda, Kaisar Jiwa Surgawi sangat marah hingga organ dalamnya akan meledak. Dia segera berkata kepada Huitian, Tuan Huitian, tolong panggil Tuan Dewa Agung dan bunuh bajingan sombong ini. Huitian mengerutkan alisnya lagi. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Namun, kesombongan Santong tidaklah berlebihan. Huitian tidak bisa melihat rasa takut di mata Santong. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang Tuan Agung Dewa? Tidak, itu tidak mungkin. Tak seorang pun dituju alam ilahi yang bisa menandingi Tuan Besar Dewa-Dewa, kecuali Tuan Besar Dewa-Dewa dari alam luar angkasa ilahi. Huitian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Argumen yang keliru, tidak masuk akal dan sombong. Menindas orang lain, Feng Wuchen mengucapkan beberapa patah kata dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bocah busuk, kamu akan mati dan kamu masih berani mengatakan omong kosong. Kaisar Jiwa Surgawi meraung dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, saya telah mendengar kebenaran dunia ini dari mulut Anda. Yang kuat dihormati dan kekuatan menguasai segalanya. Inilah kebenaran dunia ini. Adik Feng, kekuatan dihormati. Ini adalah kebenaran di dunia manapun. Santong tersenyum. Adik Feng, Huitian melirik Feng Wuchen dan kemudian menatap Feng Wuchen. Pada awalnya, Huitian bahkan tidak memandangnya. Namun, sapaan Santong menarik perhatian Huitian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kekuatan dihormati. Itu untuk orang yang tidak masuk akal. Karena Anda tidak masuk akal, tidak perlu membuang waktu. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya terkejut dan sepertinya telah menebak sesuatu. Tetua tamu, ada makna tersembunyi dalam kata-katamu. Mungkinkah senior Santong itu, Kaisar Jiwa Surgawi memandang Santong dengan kaget. Orang ini sepertinya mendengarkan anak nakal ini. Huitian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, bocah ini sepertinya mengatakan bahwa orang ini bisa bertarung dengan Dewa Agung. Melihat Santong, Feng Wuchen berkata, Mereka tidak memanggil Dewa Agung, tapi kamu melakukannya sendiri. Karena kekuatan menguasai segalanya, buatlah mereka tutup mulut. Jika mereka ingin mempermasalahkannya, lalu buatlah kesepakatan yang lebih besar. Adik Feng, karena kamu sudah mengatakannya, aku pasti akan melakukannya dengan indah. Santong mencibir mengejek dan aura luas muncul secara spontan. Gemuruh. Percakapan sederhana itu meledak di telinga semua orang seperti sambaran petir. Semua orang, termasuk Huitian, terkejut dan tidak percaya. Santong melambaikan tangannya, dan layar cahaya kemasan besar muncul di kehampaan yang redup, dan seorang pria parubaya muncul di dalamnya. Pria parubaya itu berkultivasi dalam pengasingan dan sepertinya tidak memperhatikan apapun. Auranya adalah yang terkuat di seluruh tujuh alam dewa. Dia adalah Dewa Agung Bintang 9. Aku ingin tahu apakah dia adalah Dewa Agung yang sedang kamu bicarakan. Santong bertanya sambil mencibir. Tuhan, Tuhan-Tuhan yang Agung, Tuhan. Melihat pria di layar cahaya, kaisar jiwa surgawi dan guru agung lainnya berlutut ketakutan. Bahkan perang tanpa akhir pun gemetar. Dia berkata dengan ngeri, Tuhan, Tuhan-Tuhan besar Tuhan, Tuhan-Tuhan yang Agung. Pemusnahan kaisar dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Pria parubaya di layar cahaya tidak lain adalah penguasa tujuh alam dewa, Dewa Agung. keterampilan misterius tanpa dia sadari. Seberapa mengerikankah hal itu? Dia bisa memata-matai Tuhan Agung Tuhan kapan saja. Siapa dia? Hui Tian sangat terkejut. Dia tercengang saat dia menatap santong dengan mata terbelalak. 2004. Apakah itu Dewa Agung dari tujuh alam dewa? Di puncak gunung di kejauhan, Ling Xiao-Siao menatap layar cahaya di void dengan mata terbelalak. Wajah cantiknya dipenuhi keheranan. Itu benar. The Great Over God, makhluk paling kuat di tujuh alam dewa, sudah bertahun-tahun tidak muncul. Ye Jianying sedikit mengangguk, lalu mengerutkan kening. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, orang ini berani memata-matai Great Over God. Jelas dia tidak takut pada Great Over God. Mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Great Over God. Bagaimana saudara Feng bisa mengenal ahli yang begitu menakutkan? Ling Xiao terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen mendapat dukungan dari dewa yang maha besar. Ye Jianying menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak takut dihentikan oleh pembunuh dewa. Itu karena dia tidak takut sama sekali. Dengan bantuan orang ini, tas orang pun dituju alam dewa akan berani untuk menyentuhnya. Pertempuran antara dewa-dewa besar sangatlah menakutkan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Feng Wuchen akan baik-baik saja. Ayo pergi, kata Ye Jianying, dan menghilang bersama Ling Xiao-Siao dalam sekejap. Di kehampaan di atas kediaman ilahi, semua orang menatap dewa tertinggi di layar cahaya dengan mata lebar dan ketakutan. Di layar cahaya, pria parubaya itu masih berkultivasi dalam pengasingan, sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang memata-matainya. Selain dia, iblis surgawi lainnya belum membangkitkan garis keturunan iblis surgawi mereka. Dia seharusnya tahu identitasnya, pikir Santong dalam hati. Aku akan menariknya keluar sekarang. Santong tersenyum tipis. Saat dia berbicara, Santong mengulurkan tangannya dan meraih pria di layar terang, dengan paksa menariknya keluar. Apa? Melihat ini? Hui Tian dan ketujuh Overgot terkejut. Kejutan yang luar biasa. Tuan besar dari tujuh alam dewa ditarik keluar oleh Santong begitu saja. Siapa yang berani mempercayainya? Pada saat grit Overgot, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, menyadarinya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia ditarik keluar. Overgot agung tercengang. Sebagai dewa agung dari tujuh alam dewa, makhluk terkuat dari tujuh alam dewa, tidak pernah ada reaksi apapun yang tidak dia lakukan. Dewa hebat. Setelah beberapa saat terkejut, Huitian dan tujuh Overgot membungku hormat. Apa yang terjadi tadi? Untuk bisa menghindari rasa ilahiku, kekuatan orang ini bukanlah masalah kecil. Kepala dewa agung sedikit mengernyit. Tatapannya menyapu kerumunan dan dengan cepat tertuju pada Santong. Dari semua orang yang pernah dilihat oleh tuan besar, hanya Santong yang membuatnya merasakan aura dan tekanan tak berbentuk. Apakah itu dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa guru agung mengerutkan kening dan berpikir, Huitian dan tujuh dewa guru lainnya juga ada di sini. Ini adalah Istana Surgawi, Kaisar Penghancuran dan yang lainnya juga ada di sini. Apa yang telah terjadi? Apakah dia melukai Huitian dan yang lainnya? Sementara dewa agung bingung, Santong tersenyum dan berkata, Anda adalah dewa agung dari tujuh alam dewa, bukan? Saya mendengar dari orang-orang tua itu bahwa menantang Anda sama dengan menghina Anda. Itu merupakan pelanggaran berat. Saya tidak tahu seberapa dalam basis kultivasi orang ini. Sepertinya itu dia. Orang ini dapat langsung memindahkan saya dari penghalang saya ke kediaman ilahi alam dewa guru. Kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan, yang agung Tuhan-Tuhan berkata pada dirinya sendiri. Tuan dewa agung, orang ini berbicara dengan arogan dan berkata bahwa dia akan menantang ahli dewa agung dari tujuh alam dewa. Dia bahkan ingin menantang Anda, Tuan Besar Dewa. Dia sama sekali tidak menganggap Anda serius, Tuan-Tuan Dewa yang agung, Kaisar Hantu melaporkan dengan hormat. Tuan yang agung, dewa, orang ini menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk melukai saya dengan satu pukulan. Meskipun dia sombong, kekuatannya sangat menakutkan. Orang ini mampu memata-matai Anda tanpa Anda sadari. Anda tidak boleh meremehkannya, Huitian mengirimkan suaranya dengan hormat. Satu pukulan, dia bisa memata-mataiku. Dewa Tuan Agung sedikit mengernyit. Dewa Agung mengamati santong dan bertanya, bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya telah berada di tujuh alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar orang seperti Anda. Santong, santong menyeringai dan berkata, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan oleh penguasa tujuh alam dewa. Begitu dia selesai berbicara, santong melambaikan tangannya. Lampu hijau menyala di ruang redup dan menghilang seketika. Itu, penghalang spasial. Ini sangat cepat. Dia menyelesaikan penghalang dalam sekejap dan menutupi seluruh alam dewa utama. Dia sangat cepat sehingga aku bahkan tidak bisa merasakan auranya. Dewa Tuan Agung mengerutkan kening lagi. Ekspresinya serius. Apa yang dia lakukan? Huitian bingung. Cahaya itu adalah Warwuji dan tujuh guru besar lainnya bingung. Aku tidak bisa merasakan apapun. Cahaya itu lenyap seketika, kata Kaisar kehancuran sambil mengerutkan kening. Jelas sekali, selain Dewa Agung, tidak ada orang lain yang tahu apa itu cahaya. Inilah perbedaan kekuatannya. Dewa Agung berpikir dalam hati, basis kultifasi orang ini mungkin setara dengan milikku. Sejak kapan tujuh alam dewa memiliki ahli yang begitu kuat? Bahkan aku tidak tahu tentang ini. Santong tersenyum sedikit dan berkata, saya telah menutup alam dewa utama. Selain kami, tidak ada orang lain yang dapat merasakan aura di sini. Kekuatan kami tidak akan menyebar, dan kami tidak akan menghancurkan tempat tinggal ilahi. Kami bahkan tidak akan melukai siapapun di alam dewa utama. Kamu bisa berusaha sekuat tenaga dan melawanku. Anggap saja aku menghina dan memprovokasimu. Dewa Agung sangat frustrasi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba diseret keluar untuk melawan orang lain. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Tidak bisakah kamu lebih berterus terang? Jangan terlalu pelin-pelan, tegur Santong dengan tatapan tajam. Dewa Agung tersenyum tipis dan berkata, sejak dewa penghancur jiwa meninggal, saya sudah lama tidak bertarung. Saya belum dapat menemukan lawan yang layak. Jarang bertemu dengan Anda, Tuhan. Saya ingin menguji kekuatanmu. Bes, bes. Saat dia selesai berbicara, Dewa Guru Agung segera mengaktifkan kekuatan Dewa Guru Agung bintang sembilan. Saat itu juga, aura kekerasan menyapu secara sembarangan seperti tsunami. Sungguh menakjubkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari Dewa Guru Agung, Tujuh Guru Agung, serta Eselon atas Menara Ilahi dan Tempat Tinggal Ilahi, semuanya ketakutan. Itu adalah perasaan tak terkalahkan. Aura itu cukup membuat seseorang rela tunduk padanya. Saudara Feng, kalian mundur ke belakangku, kata Santong sambil tersenyum. Mari kita selesaikan ini dengan Feng Wu Chen mengangguk. Lalu, dia muncul di belakang Santong. Kaisar penghancuran dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Hui Tian dan Tujuh Guru besar segera mundur juga. Tak satupun dari mereka yang mampu menahan kekuatan Dewa Agung bintang sembilan, bahkan gempa susulan sekalipun. Serang aku. Santong menepuk dadanya dengan ibu jarinya. Dia berkata dengan bangga, pukul aku di sini. Pukul aku sekuat tenaga. Melihat betapa arogannya Santong hingga mengabaikan Dewa Agung, Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya menjadi marah. Yang mereka inginkan hanyalah menguliti Santong hidup-hidup. Dewa Agung tidak ragu-ragu. Dia segera menyerang. Sosoknya lenyap seketika. Tidak ada pergerakan atau fluktuasi energi. Ledakan. Bes, bes. Tanpa ada yang menyadarinya, Dewa Agung muncul di hadapan Santong dengan teknik gerakan yang ajaib. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan itu memekakan telinga. Energi destruktif membentuk badai yang melanda dengan liar. Apa, aku bahkan tidak bisa mendorongnya mundur setengah langkah. Ekspresi Dewa Agung berubah drastis. Dia sangat terkejut. 2005. Dewa Utama Bintang 9 Serangan telapak tangan Dewa Utama telah memaksa Santong mundur setengah langkah. Selain Feng Wuchen dan perang tanpa akhir, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mata dan mulut mereka terbuka lebar. Santong telah memblokir serangan Dewa Utama hanya dengan tubuh fisiknya. Jelas bahwa budidayanya telah mencapai tingkat Dewa Utama Bintang 9. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Sebenarnya ada Dewa Utama Bintang 9 lainnya di tujuh alam dewa. Pada saat itu, pemahaman mereka tentang tujuh alam dewa disegarkan. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia sebenarnya adalah Dewa Utama Bintang 9. Jiwa Kaisar Jiwa Surgawi telah hilang, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Masalah ini meledak seluruhnya karena Kaisar Jiwa Surgawi. Bagaimana mungkin, dia benar-benar memblokir serangan Dewa Utama hanya dengan tubuh fisiknya? Bagaimana bisa ada orang di tujuh alam dewa yang bisa bersaing dengan Dewa Utama? Mustahil. Tujuh alam dewa tidak mungkin memiliki ahli yang begitu menakutkan. Wajah Hui Tian sangat kaku dan dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, Hui Tian masih tidak percaya. Alam Dewa Utama Bintang 9 Tidak mungkin salah. Setelah beberapa saat yang mengerikan, Kaisar Pembunuh dan yang lainnya berseru satu demi satu. Tingkat keterkejutan mereka terbukti dengan sendirinya. Wajah Tua Huang Fu Yan yang pucat dipenuhi dengan ketakutan. Ia berkata dengan suara gemetar, Dewa Utama Bintang 9 benar-benar memblokir serangan Dewa Utama hanya dengan tubuh fisiknya. Mengerikan sekali. Seperti dugaanku, kekuatan senior Santong jauh lebih kuat daripada kekuatan Tuan Agung Dewa, pikir perang abadi dalam hati. Pada saat itu, Dewa Utama memandang Santong dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa serangan telapak tangannya tidak dapat mengguncang Santong sama sekali. Kita harus tahu bahwa Dewa Utama adalah eksistensi terkuat di tujuh alam Dewa. Tidak ada orang yang lebih kuat darinya. Siapa sebenarnya orang ini? Mencapai puncak alam Dewa, tidak ada seorang pun di tujuh alam Dewa yang bisa menandingi saya kecuali Kaisar Jiwa Surgawi. Serangan telapak tangan tadi seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak membela sama sekali. Dewa Utama sangat terkejut. Dia telah mendominasi tujuh alam Dewa selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan seperti Santong. Dewa Utama tidak mempercayai hal ini dan segera melancarkan serangan sengit. Melihat ini, Santong menyeringai dan berkata, aku akan bermain denganmu. Bum-bum-bum. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Tinju dan kaki yang berisi kekuatan mengerikan bertabrakan secara langsung. Setiap tabrakan mengguncang langit dan bumi. Riak energi destruktif menyapu tanpa hambatan. Angin kencang bertiup di udara. Seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi dengan energi destruktif. Pertarungan yang intens berdampak secara visual. Meskipun menakutkan, namun juga menginspirasi. Darah semua orang mendidih. Detak jantung semua orang benturan hebat membuat jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan ini tidak lemah. Lebih cepat. Serang lebih ganas. Santong berkata dengan penuh semangat sambil bertarung. Semangat juangnya sepertinya telah terstimulasi. Hui Tian dan yang lainnya tercengang. Dalam pertarungan dengan Dewa Utama, mata tunggal masih bisa tampil begitu tenang dan tenang, dan dia bahkan merasa kekuatan Dewa Utama tidaklah cukup. Bum-bum-bum. Berdengung. Tabrakan langsung yang intens dan pertarungan berintensitas tinggi bahkan lebih hebat daripada pertarungan antara Dewa Agung dan anihilator bertahun-tahun yang lalu. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tak henti-hentinya. Namun, meskipun menjadi penguasa tujuh alam Dewa, dia tidak mampu menekan santong. Sebaliknya, dia tidak berdaya melawan santong. Dalam pertarungan, si mata tunggal tidak menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Dia melawan Dewa Utama hanya dengan tubuh fisiknya. Kekuatan orang ini jauh di atas kekuatanku. Dia bisa melawanku hanya dengan tubuh fisiknya. Semakin Dewa Agung bertarung, dia semakin terkejut. Semakin dia bertarung, semakin berat jadinya. Hanya dalam beberapa menit tabrakan langsung, Dewa Utama sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rasa sakit yang menyengat datang dari tangan dan kakinya. Melihat Dewa Utama yang agung ditekan oleh kekuatan fisik mata tunggal, Hui Tian dan tujuh Dewa Utama lainnya panik. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Tubuh mereka gemetar, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara. Ledakan. Pertarungan sengit itu berakhir dengan kekuatan Dewa Utama yang tidak bisa menandingi si mata tunggal, dan dia terlempar dengan sebuah pukulan. Entah itu kecepatan atau kekuatan, mata tunggal benar-benar menghancurkan Dewa Utama. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Bahkan perlindungan Dewa dan tubuh fisik Dewa Agung tidak dapat menghalangi kekuatannya. Dewa Agung sangat terkejut. Rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Pada saat ini, ruangan itu sunyi senyap. Tatapan ketakutan dan linglung semua orang tertuju pada mata tunggal seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kamu ingin menghadapiku hanya dengan 80 persen kekuatanmu. Tidakkah kamu pikir kamu meremehkanku? Si mata tunggal tertawa mengejek. Bagi si mata tunggal, telapak tangan ini sepertinya tidak menyakitinya sama sekali. Dia melirik Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya. Si mata tunggal mencibir dan bertanya, bagaimana dengan sekarang? Apakah saya menghina Dewa Agung Anda? Datang dan beri saya hukuman mati. Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya tidak berani kentut. Mereka semua menahan nafas, sangat ketakutan. Setelah mengetahui tentang basis budidaya mata tunggal yang menakutkan, Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya menjadi sangat ketakutan. Bagaimana mereka masih berani berbicara? Namun, mereka akhirnya mengerti kenapa Zanwuji tidak berani kentut. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin Zanwuji berani bersuara? Dela Agung, bukan. Serang aku dengan kekuatan penuhmu. Saya sedang berbicara tentang kekuatan garis keturunan Anda. Keluarkan juga senjata sucimu, kata si mata tunggal sambil tersenyum. Apa? Dewa Agung terkejut. Dia berpikir dalam hati, dia tahu bahwa saya memiliki kekuatan garis keturunan. Orang luar tidak dapat merasakan kekuatan garis keturunan suku Iblis Surgawi. Siapa dia? Apakah dia dari dunia suci? Mustahil, dia tidak memiliki aura dunia suci pada dirinya. Sang Dewa Utama tidak akan pernah menganggap mata tunggal sebagai pembangkit tenaga listrik kuno. Bas, bas. Saat Dewa Utama masih terguncang, kekuatan penghancur yang sangat mengerikan muncul dari tubuh mata tunggal. Itu seperti binatang buas yang tertidur selama bertahun-tahun. Kekuatan yang mendominasi dan kejam itu berada di luar imajinasi semua orang. Tubuh mata tunggal bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Dia seperti Dewa Iblis dari dunia gelap. Dia penuh dengan intimidasi dan penindasan. Gelombang udara yang mengerikan itu mencekik. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Dewa Agung Bintang Sembilan di puncak. Mata Dewa Agung melebar. Ketakutan yang luar biasa melonjak ke dalam hatinya. Dewa Agung Bintang Sembilan di puncak. Huitian, Kaisar Jiwa Surgawi, Kaisar Penghancuran, dan yang lainnya berseru pada saat yang bersamaan. Mata ketakutan mereka melebar hingga ekstrim. Aura ini adalah, aura kuno. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Dewa Agung sangat ketakutan. Dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Wajahnya pucat. Dia memiliki aura kuno. Kekuatannya adalah kekuatan kuno. Huitian membelalakkan matanya lagi. Tubuhnya yang gemetar tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Itu tanda ketakutan terhadap seorang ahli. Dalam kehampaan, si mata tunggal berkata dengan penuh semangat. Aku sudah bertahun-tahun tidak begitu bersemangat seperti hari ini. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Jangan menahan apapun. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kata-kata arogan dan menakutkan dari satu mata terulang kembali di benak semua orang seperti tayangan ulang. Di seluruh tujuh alam dewa, hanya mata tunggal yang berani mengatakan hal seperti itu kepada dewa utama. 2006 Desir Santong tiba-tiba muncul dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia langsung menimbulkan angin kencang. Auranya yang luas tak tertandingi. Apa? Dewa Agung terkejut, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ledakan Santong memukul dengan telapak tangannya, dan Dewa Agung tidak dapat bereaksi tepat waktu. Untungnya, serangan Santong tidak mendarat pada Dewa Agung, melainkan pada punggungnya. Telapak tangan Santong mendarat di sisi kanan wajah Dewa Guru Agung. Sebuah cetakan telapak tangan hitam yang sangat menakutkan muncul. Kemanapun ia melewatinya, dunia Dewa Utama bergetar hebat. Hamparan besar pegunungan abadi yang megah telah hancur. Jejak telapak tangan yang menakutkan langsung menembus ruang Master Godwald. Menakutkan, mendominasi, tak tertandingi. Kekuatan mengerikan seperti itu secara langsung membuat Huitian dan tujuh penguasa besar ketakutan hingga berada dalam kondisi vegetatif. Bahkan Feng Wuchen sangat terkejut saat ini. Kekuatan Santong sungguh terlalu menakutkan. Wajah Dewa Agung penuh dengan keterkejutan, dan gelombang besar bergulung dengan hebat di dalam hatinya. Apakah ini kekuatannya? Kekuatan kuno. Dewa Agung terkejut berulang kali. Dia tidak percaya bahwa pembangkit tenaga listrik seperti itu ada di tujuh dunia Dewa. Tunjukkan padaku kekuatanmu, kata Santong sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar mengancam Dewa Agung untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Santong perlahan melayang mundur, menambah jarak di antara mereka. Ekspresi kaget Dewa Agung perlahan berubah menjadi serius. Garis keturunan iblis surgawi di tubuhnya juga diaktifkan, dan aura yang melonjak langsung meletus. Bas, bas. Aura Dewa Guru Agung melonjak dengan liar. Kekuatan mengerikan dengan aura luar biasa menyebar dan bergulir. Cahaya merah darah yang menyilaukan melesat ke langit, membentuk pusaran air berwarna merah darah di kehampaan. Itu sangat mempesona dalam kegelapan seolah-olah itu adalah terowongan spasial yang menuju ke ras iblis. Kekuatan garis keturunan iblis surgawi. Tapi kekuatan garis keturunannya tidak murni, kata Santong dalam hati. Dewa Agung melambaikan tangannya, dan butiran darah seukuran kepalan tangan melayang di atas kepalanya, memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan. Senjata suci kuno, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Santong juga terkejut. Oh, senjata suci kuno, kekuatan ini tidaklah sederhana. Retakan muncul di penghalang spasial saya. Menarik. Benar sekali. Manik darah adalah senjata suci kuno. Pada saat itu, aura Dewa Guru Agung melonjak hingga puncak Dewa Guru Agung Bintang Sembilan, persis sama dengan Santong. Guru Agung Bintang Sembilan Puncak. Penguasa Agung sebenarnya telah mengeluarkan artefak suci darah hidupnya. Merasakan aura mengerikan dari Dewa Guru Agung, Hui Tian dan yang lainnya menghela nafas lega. Paling tidak, Dewa Agung mampu menghadapi si mata tunggal. Artefak suci kuno. Sama sekali tidak ada kesalahan. Itu persis sama dengan aura artefak suci guru. Seperti yang diharapkan dari penguasa tujuh alam Dewa. Kekuatan yang dia gunakan bukanlah energi asal ilahi. Aura dan kekuatan kuno yang membuat orang merasa tidak nyaman ini sungguh luar biasa, kata Kaisar Pemusnahan dengan ngeri. Apakah ini kekuatan garis keturunan ras iblis surgawi? Sungguh menakutkan. Ini jauh lebih menakutkan daripada garis keturunan Dewa Nagaku saat ini. Feng Wu Chen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Namun, meskipun Dewa Agung telah mengeluarkan kekuatan aslinya, ekspresi Santong tidak berubah sama sekali. Saya belum pernah bertemu lawan yang layak selama bertahun-tahun. Saya telah berada di tujuh alam ilahi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah tahu bahwa ada elit kuno yang menakutkan seperti Anda di tujuh alam ilahi, kata Dewa Agung dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatannya setara dengan Santong, dia tidak berani meremehkannya. Mendengar ini, Santong tersenyum tipis dan berkata, lakukan gerakanmu. Saya benar-benar ingin mengetahui kekuatan penguasa dari tujuh alam ilahi. Ledakan. Dewa Agung segera melontarkan ledakan keras. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan ada kilatan cahaya merah darah. Santong tidak menunjukkan kelemahan apapun saat dia melontarkan senyum gembira di wajahnya. Bum, bum, bum. Bas, bas. Dalam kehampaan, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu merah, bertabrakan dan bergerak dengan liar. Mereka sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa mengikuti mereka sama sekali. Seseorang hanya bisa melihat bayangan cahaya. Ledakan yang menghancurkan bumi terus terjadi. Energi destruktif yang tak tertandingi menyapu terus-menerus seolah-olah akhir dari dunia Dewa Utama telah tiba. Itu membuat orang merasa putus asa. Kekuatan garis keturunanku sebenarnya ditekan oleh kekuatan kuno. Dewa Agung terkejut. Sepertinya mereka berimbang, namun kekuatan ras iblis surgawi milik Dewa Agung ditekan oleh kekuatan kuno. Tuan Dewa Agung dari tujuh alam ilahi, apakah hanya ini yang kamu punya? Santong mencibir sambil bertarung dengan sengit. Serangan ganasnya menjadi semakin ganas. Apa, dia masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya? Dewa Tuan Agung terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Desir. Saat itu, sosok Santong tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas Dewa Agung. Terganggu dalam pertempuran adalah hal yang tabu. Dewa Agung sepertimu sebenarnya membuat kesalahan tingkat rendah. Santong mencibir. Dia mengepalkan tangannya dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Namun, serangan ganas Santong menghantam udara. Sosok Dewa Agung menghilang secara misterius. Saya tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Saat serangan Santong mendarat, suara dingin Dewa Guru Agung datang dari sisi kiri Santong. Dewa Agung muncul dalam sekejap. Dia membentuk pedang berwarna merah darah di tangannya dan menebaskannya ke arah Santong tanpa ragu-ragu. Dilihat dari postur Dewa Guru Agung dan kecepatan serangannya, serta fakta bahwa Santong tidak berhenti menyerang, Santong pasti tidak akan bisa mengelak. Ledakan. Bas, bas. Pedang merah darah Dewa Agung ditebas. Terjadi ledakan keras, dan riak energi yang sangat mengerikan menyapu. Jelas sekali pedang berwarna merah darah ini telah mendarat tepat di tubuh Santong. Apa? Dewa Agung terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia ketakutan dan tidak percaya. Ledakan. Pedang merah darah Dewa Agung mendarat di tubuh Santong. Tidak hanya tidak dapat menembus pertahanan Santong, tetapi juga dipantulkan kembali oleh kekuatan yang menakutkan dan mendominasi. Terjadi ledakan keras dan Dewa Agung terlempar. Santong menyeringai dan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan mendekati saya, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Apa yang terjadi tadi, kekuatanku tidak berpengaruh sama sekali. Tidak, bukan berarti hal itu tidak berpengaruh. Itu adalah kekuatanku yang ditransfer secara instan. Dewa Agung terkejut. Kekuatan Dewa Agung menghilang begitu saja. Kekuatan pedang berwarna merah darah itu benar-benar menakutkan. Namun, saat jaraknya semakin dekat, kekuatan Dewa Agung menghilang. Dengan kata lain, sebelum serangan itu tiba, kekuatannya telah menghilang, pikir Feng Wuchen dalam hati sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen juga tidak tahu alasannya. Teknik suci. Cakar pemakan jiwa setan darah. Dewa Agung, yang telah dikirim terbang, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Akhirnya dia berteriak dan melambaikan tangannya. Desir. Bas. Bas. Cakar berwarna merah darah sepanjang 300 ribu kaki merobek udara, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Seluruh ruang gelap diselimuti cahaya merah darah. Itu sangat mendominasi, membuat seseorang merasa tidak berdaya untuk menolaknya. Santong sepertinya menutup mata terhadap hal itu. Dia menembak dengan ganas seolah dia ingin berbenturan langsung dengan teknik suci Dewa Agung. Namun, saat cakar berwarna merah darah muncul, cakar besar berwarna merah darah itu benar-benar menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatannya juga ikut lenyap. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan cakar pemakan jiwa setan darah sebenarnya telah menghilang. Dela Guru Agung terkejut. 2007. Crimson Cloud sepanjang 300 ribu meter sepertinya ditekan oleh kekuatan dominan Santong, namun kenyataannya, kekuatan Crimson Cloud telah menghilang. Kemana pun Santong lewat, cakar merah akan menghilang. Tidak ada yang tahu kemana kekuatan cakar merah itu menghilang. Adegan itu sangat aneh dan tidak ada yang bisa memahaminya. Apakah kekuatan diserap olehnya? Tidak. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan Dewa Agung di tubuhnya, kata Hui Tian kaget, menelan ludah. Mereka berimbang, tapi kenapa Santong terasa lebih unggul? Mengapa rasanya Tuhan yang maha besar tidak berdaya untuk melawan? Kata Gu Tianyang dengan suara gemetar. Teknik suci rusak begitu saja. Teknik macam apa ini? Ini terlalu aneh. Mi Jian memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Mi diburu-buru berkata, Itu benar, ini seperti tetua tamu yang mentransfer kekuatan obat dari pil untukku. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan Santong, tetapi kekuatan teknik suci Dewa Guru Agung telah menghilang. Ini mirip dengan kekuatan ilahi ruang waktu. Tampaknya telah ditransfer, tapi tampaknya juga tidak demikian. Hilangnya kekuatan Crimson Klau sepertinya telah diserap, tapi sepertinya juga telah ditransfer. Tidak ada yang bisa menebak. Kekuatan Dewa Guru Agung tampaknya setara dengan kekuatan Santong, namun semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa kekuatan Santong melampaui kekuatan Dewa Guru Agung. Apakah itu hanya ilusi? Desir? Ledakan? Santong tiba seketika. Dewa Agung tidak dapat menolak pada waktunya. Dengan keras, dia terkena tinju Santong. Energi mengerikan itu menyapu seperti badai. Oh, klon, Santong sedikit terkejut. Pada saat ini, Dewa Agung telah menjauh ratusan meter, menatap Santong dengan ekspresi serius. Orang ini sangat kuat. Kekuatan dan kecepatannya tidak di bawah milikku, dan aku tidak bisa melihat kekuatannya. Aku sama sekali tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia terus mengabaikan kekuatanku, aku pasti akan melakukannya. Kalah dalam pertempuran ini, kata Dewa Agung pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Rasa takut muncul di hatinya. Melihat Dewa Guru Agung di kejauhan, Santong memuji, seperti yang diharapkan dari Dewa Guru Agung. Anda telah memperhitungkan setiap langkah sebelumnya, meninggalkan jalan keluar untuk diri Anda sendiri setiap saat. Dewa Utama Agung mengerutkan kening lagi dan berkata, pertempuran bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang otak. Kamu benar. Kita memang perlu mengandalkan otak kita. Tapi di hadapan kekuatan absolut, aku khawatir otak kita tidak akan bekerja dengan baik. Bagaimana menurutmu? Santong mencibir. Sangat cepat. Ekspresi Tuan Besar Dewa tiba-tiba berubah drastis. Sebelum Santong menyelesaikan kalimatnya, dia sudah diam-diam muncul di sisi kanan Dewa Guru Agung. Kamu bukan seorang dopelganger sekarang. Santong mencibir dan melontarkan pukulan. Ledakan. Uh. Kecepatan mata tunggal jelas meningkat lagi, dan Dewa Agung tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dengan ledakan yang eksplosif, tinjunya mengenai pipi kanan Dewa Guru Agung, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan Dewa Guru Agung memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Perlindungan ilahi dihancurkan oleh satu pukulan darinya. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia sebenarnya masih menahan diri. Dewa Tuan Agung terkejut saat dia menatap Santong dengan mata terbelalak. Tuan yang berdaulat Agung, Hui Tian dan tujuh Dewa yang berdaulat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Untuk bisa membuat Dewa Agung memuntahkan darah dengan satu pukulan, terlihat jelas betapa mendominasi dan menakutkannya kekuatan mata tunggal. Langkah selanjutnya yang kamu prediksi adalah langkahmu selanjutnya, bukan langkahku selanjutnya. Kamu tidak bisa memprediksi apa langkahku selanjutnya, kata Santong dengan dingin dan arogan. Saat dia selesai berbicara, sosok bermata satu muncul di belakang Dewa Agung seperti hantu. Tidak ada fluktuasi energi atau fluktuasi aliran udara, dan secara praktis mustahil untuk dicegah. Apakah kamu memperkirakan langkahku selanjutnya dengan benar? Santong bertanya sambil tersenyum dingin. Cibiran yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuh Dewa Guru Agung bergetar. Dia segera bereaksi, dan Dewa Agung berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Saat serangan ganas itu hendak mengenai mata tunggal, sosok mata tunggal menghilang lagi seperti hantu. Ledakan Dewa Agung, yang berbalik untuk menyerang, pastinya cukup cepat. Namun, saat Dewa Agung melemparkan telapak tangannya, bahkan sebelum lengannya bisa terulur, terjadi ledakan tiba-tiba. Sosoknya telah berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Teknik gerakan mata tunggal sangatlah kuat dan aneh. Itu membuat mustahil untuk menangkap atau merasakannya. Serangannya bisa dikatakan mustahil untuk diwaspadai musuh. Teknik gerakan macam apa ini? Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Tidak ada fluktuasi aliran udara juga. Dewa Tuan Agung mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak bisa merasakan serangan mata tunggal sama sekali. Dengan ini, mata tunggal berada dalam kegelapan sementara Dewa Agung berada dalam terang. Peluang kemenangan Dewa Agung tidak diragukan lagi bahkan lebih kecil. Ledakan Terjadi ledakan lagi, dan Dewa Agung terlempar lagi. Dia masih belum bisa menangkap arah serangan si mata tunggal. Boom, boom, boom. Selanjutnya, Dewa Agung itu seperti bola karet. Dia terus-menerus diserang oleh si mata tunggal, dan sosoknya terlempar ke sana kemari. Setelah sekitar selusin serangan, seluruh tubuh Dewa Agung dipenuhi bekas kepalan tangan. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya semakin parah. Dewa Agung adalah penguasa tujuh alam surgawi. Dia memiliki kekuatan mengerikan dari Dewa Guru Agung bintang sembilan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengetahui lokasi single eye. Siapa yang berani mempercayai hal ini? Teknik gerakan yang misterius. Ini sangat mirip dengan teleportasi. Sepertinya itu adalah seni suci kuno. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan mata tunggal, tebak Feng Wuchen dalam hatinya. Dia sekali lagi kagum dengan kekuatan mata tunggal. Tuan, Tuan Besar, Dewa, Hui Tian dan tujuh Tuan Besar lainnya ketakutan dan bingung. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah mereka. Kaisar pembunuh berkata dengan bingung, Tuan Agung, Dewa bahkan tidak bisa melawan. Kekuatan senior mata tunggal terlalu menakutkan. Dewa Agung sama sekali bukan tandingannya. Lei Tianyan berseru ketakutan. Di depan mata tunggal, Dewa Agung benar-benar hancur. Jika Dewa Agung dikalahkan, apakah penguasa tujuh alam surgawi tidak akan berpindah tangan? Sepertinya ini adalah batasmu. Single eye tersenyum sedikit dan menghentikan serangannya. Mata tunggalnya tidak terluka, dan auranya tidak melemah sama sekali. Di sisi lain, Dewa Agung sudah terluka parah. Mata tunggal jelas memenangkan pertarungan ini. Teknik ilahi. Armor S Mistik. Ekspresi ganas terpancar di mata Dewa Guru Agung. Dia tiba-tiba meraung keras, dan kekuatan atribut S yang menakutkan meletus. Permukaan tubuh Dewa Tuan Agung dengan cepat tertutup S, membentuk lapisan pelindung S yang kuat. Pembelaannya berlipat ganda. Armor Suci Iblis Surgawi. Dewa Agung segera meraung dan melepaskan baju besi suci kelas atas. Pertahanannya kembali melejit, dan kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Senjata suci kuno lainnya. Senjata suci. Kaisar pembunuh dan yang lainnya berseru. Memukul. Kekuatan garis darah. Demonisasi. Dewa Agung menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Dia mengumpulkan kekuatan keturunan Iblis Surgawi yang menakutkan, dan lampu merah darah meletus lagi. Pilar cahaya berwarna merah darah melesat ke langit, dan kekuatan yang sangat kejam dan haus darah melonjak. Kekuatan Dewa Guru Agung telah meningkat lagi. Apakah ini kekuatan demonisasi? Seru mata tunggal karena terkejut. Kekuatannya meningkat. Demonisasi garis darah. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Mata Dewa Agung bersinar merah, dan wajahnya tampak garang. Ini adalah kondisi mengamuknya. 2008. Seperti yang diharapkan dari penguasa tujuh alam dewa. Garis keturunan di Iblis, senjata ilahi kuno. Kekuatan ini memang tidak sederhana. Santong menyeringai, tapi dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tampak lebih bersemangat. Dewa Agung bintang sembilan puncak. Kekuatannya masih bisa meningkat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke ruang yang tertutup cahaya merah darah. Aura Dewa Agung telah melampaui senior Santong. Pemusnahan Kaisar sangat ketakutan dan sangat khawatir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Santong dikalahkan. Bisakah senior Santong menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Hati Gu Tianyang bergetar. Dia sudah tidak berdaya karena tekanan yang mengerikan. Tetua tamu tidak khawatir sama sekali. Kaisar pemusnahan mengerutkan kening sambil melirik Feng Wuchen. Lalu, dia melihat ke arah Santong lagi. Lei Tianyang dan yang lainnya sangat bingung. Mereka sudah memasuki keadaan vegetatif tahap kedua. Jangan khawatir. Santong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Wuchen tersenyum ketika dia merasakan ekspresi panik pembasmian Kaisar dan yang lainnya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Huang Yun memandang Feng Wuchen dengan kaget. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya tercengang. Mereka mungkin meremehkan kekuatan Santong lagi. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya terkejut. Tetapi ketika mereka ingat bahwa Santong adalah elit kuno, mereka mengerti. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuhan Yang Maha Besar? Ini terlalu menakutkan. Itu jauh di atas pembasmian utama. Saya tidak menyangka Tuhan Yang Maha Besar menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Hui Tian berkata dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sejati dari Dewa Agung. Kekuatan Dewa Agung telah melampaui kekuatan orang sombong itu. Dia meninggal. Pemusnahan Kaisar berteriak dengan penuh semangat. Ya Tuhan, Tuhan, bunuh pria sombong itu. Kaisar Mingdan yang lainnya berteriak dengan semangat. Kaisar Tianhun berkata dengan penuh semangat. Dewa Agung adalah makhluk terkuat di tujuh alam Dewa. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Orang sombong ini pasti akan mati. Kekuatan Dewa Agung masih meningkat pesat. Auranya menjadi semakin menakutkan seolah-olah telah membentuk energi menakutkan yang menyelimuti seluruh alam Dewa Utama. Kekuatan mengerikan telah menyebar ke seluruh alam Dewa Utama. Banyak kultifator yang jatuh dalam ketakutan dan keputus asaan. Untuk bisa melemahkan persona spasialku, kekuatan ini mendekati kenaikan. Memang tidak lemah. Santong tersenyum dan mengepalkan tangannya. Beberapa menit kemudian, kekuatan yang mulia berhenti meletus. Cahaya merah darah yang membumbung ke langit berangsur-angsur menghilang. Aura yang terpancar dari tubuh Tuhan besar telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Melihat mata tunggal, Dewa Agung berkata dengan bangga, kamu adalah orang pertama yang memaksaku sampai ke titik ini. Bahkan anihilator saat itu tidak mampu menjelekkanku. Mendengar ini, Santong menyeringai dan berkata, jadi, ini kekuatan terkuatmu. Itu benar. Jika bukan karena kekuatanku yang luar biasa, bagaimana mungkin aku bisa memenuhi syarat untuk mengendalikan seluruh tujuh alam ilahi? Kata Dewa Agung dengan bangga. Dia dipenuhi keyakinan pada kekuatannya sendiri. Karena itu masalahnya, gunakan teknik terkuatmu. Coba aku lihat betapa kuatnya itu. Santong berkata dengan penuh semangat. Tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Kamu mendekati kematian. Jangan berpikir bahwa Anda akan mampu mengalahkan Tuan Agung Tuhan hanya karena Anda telah merasakan manisnya sejak awal. Kaisar pembunuh Dewa berkata dengan dingin sambil melirik Santong dengan jijik. Kamu masih sangat sombong bahkan saat menghadapi kematian. Kaisar Jiwa Surgawi meraung. Matanya dipenuhi permusuhan saat dia menatap ke arah Zan Abadi. Kaisar Jiwa Surgawi meraung, Zan Abadi, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Tuan Besar setelah Tuan Besar membunuh bajingan sombong ini. Perang Tanpa Akhir tidak menjawab. Dia tahu Santong tidak akan kalah sama sekali. Perang Tanpa Akhir tidak akan pernah melupakan aura mengerikan yang dipancarkan Santong di Istana Dewa Utama. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Tuhan Yang Maha Asa. Memukul. Bas, bas. Sang Bagafa menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan pukulan yang tajam, energi demonisasi yang menakutkan berkumpul dengan liar. Ruang dunia Dewa Utama berguncang lagi. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Artefak Ilahi Kuno, Langit Runtuh. Sang Raja Agung berteriak dan mengeluarkan artefak Ilahi Kuno lainnya. Aura-nya kembali melonjak dan menjadi semakin menakutkan. Artefak Ilahi Kuno lainnya, semua orang berseru kaget. Hui Tian berkata dengan kaget, kekuatan Tuan Yang Agung telah meningkat lagi. Feng Wuchen sedikit terkejut. Ini adalah artefak Ilahi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Benar-benar sesuatu. Sebagai penguasa tujuh alam surgawi, Raja Agung memiliki kartu truf yang tak ada habisnya, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan ganda Skyfall untuk mengalahkanmu. Kata Tuan Yang Agung dengan arogan. Jika dia memberikan segalanya, yang mulia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Santong. Ayo, ayo, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Santong tersenyum dingin. Dia mengaitkan jarinya secara provokatif dan terlihat sangat bersemangat. Sang Raja Agung mengeluarkan kekuatan sejatinya. Auranya sudah melampaui aura Santong, tapi Santong tidak panik sama sekali. Seni ilahi kuno. Penghancuran langit tanpa akhir. Sang Raja Agung membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Energi demonisasinya yang menakutkan langsung berlipat ganda. Cahaya merah darah menyelimuti dunia, membuat orang sulit membuka mata. Bas, bas. Ruang dunia dewa utama berada di tengah kehancuran dan bisa runtuh kapan saja. Para kultifator yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan ngeri saat mereka pasrah pada takdir. Desir. Bas, bas. Sang Raja Agung tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Energi besar berwarna merah darah yang panjangnya ratusan ribu kaki ditembakkan. Auranya bisa menghancurkan dunia. Ruang yang sudah lama runtuh mulai terdistorsi secara intens. Kaisar pembunuh dan yang lainnya melihat energi besar berwarna merah darah dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak bergerak sama sekali. Saya khawatir dunia dewa utama tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu, kata Feng Wuchen cemas sambil mengerutkan kening. Waktu yang tepat, Santong berteriak penuh semangat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memadatkan kekuatan kuno yang menakutkan. Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Santong belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya juga meningkat. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa kulit tangan kanan Santong telah berubah menjadi hitam. Ini jelas bukan efek tertutup oleh cahaya hitam. Ledakan Santong tiba-tiba melontarkan ledakan yang intens dan memekakkan telinga. Kekuatannya sangat mengerikan. Serangannya sangat ganas dan tak tertandingi. Kecepatan Santong sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap dan melontarkan pukulan. Santong benar-benar bentrok dengan energi besar berwarna merah darah dengan tangan kosong. Ledakan Bas, bas Pada saat terjadi benturan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Energi destruktif muncul dari pusat tumbukan. Badai kematian melanda ruang angkasa dengan liar. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan sebenarnya dengan paksa memblokir teknik Saint-Grid-Overgod. Bukan itu saja. Saat kekuatan mengerikan menyebar, energi besar berwarna merah darah berubah menjadi titik cahaya merah darah dan menghilang dari tangan Santong. Itu menyebar ke seluruh penjuru. Melihat pemandangan spektakuler dan mengejutkan secara visual ini, semua orang ternganga. Mereka sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar mematahkan serangan terkuatku dengan satu pukulan. Melihat energi berwarna merah darah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Sang Bagafa sangat terkejut. Matanya hampir keluar dari rongganya. 2009 Teknik macam apa itu? Santong memang memusatkan kekuatannya pada tinjunya, tapi saat dia menyerang, dia melepaskan kekuatannya beberapa kali lipat. Apakah itu teknik suci kuno? Feng Wu Chen kaget. Aura Tuan Besar bahkan lebih menakutkan daripada aura Santong, jadi kekuatannya secara alami cukup untuk menghancurkan aura Santong. Semua orang yang hadir yakin akan hal ini. Namun, saat mereka bentrok, Santong melakukan serangan balik dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu pukulan, dia mematahkan teknik suci terkuat milik Tuan Besar. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar di sepanjang energi berwarna darah. Saat energi besar berwarna darah berubah menjadi titik cahaya berwarna darah, kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Apa? Wajah Tuan Besar dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat ketakutan hingga organ tubuhnya akan pecah. Ledakan. Uff. Pada saat terakhir ketika pukulan Santong menghancurkan energi berwarna darah, kekuatan mengerikan meletus. Dengan ledakan, Tuan Besar memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Riak energi yang mengerikan menyebar ke tepi dunia Raja Agung dalam sekejap mata. Ruang dari enam dunia dewa lainnya terpengaruh oleh energi destruktif ini, dan ruang tersebut sedikit bergetar. Kemampuan luar biasa macam apa itu? Saat dia menyerang, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan yang meletus pada akhirnya bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menyerang. Yang mulia sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat kemampuan luar biasa aneh seperti ini. Tuan Yang Agung, melihat Tuan Besar memuntahkan darah, ketujuh Tuan Besar berteriak neri, sangat khawatir. Hui Tian berkata dengan bingung, ini terlalu menakutkan. Saya belum pernah melihat teknik suci yang begitu menakutkan. Ya, itu pasti teknik suci. Aura Tuan Yang Agung tampaknya lebih kuat daripada auranya, tetapi kekuatannya jauh di atas aura Tuan Yang Agung. Kaisar Selayar dan yang lainnya tercengang, tidak dapat berbicara. Itu terlalu mengejutkan. Mereka belum pernah melihat kemampuan luar biasa yang begitu menakutkan. Hanya dengan satu pukulan, tidak hanya mematahkan teknik suci terkuat milik Tuan Besar, tapi juga melukainya dengan parah. Yang lebih menakutkan lagi adalah Santong sama sekali tidak terluka. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Santong mampu menghancurkan Raja Agung di puncaknya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Dia jelas bukan dari dunia dewa. Untuk bisa melukaiku dengan satu pukulan, kekuatannya setidaknya telah mencapai level dunia suci. Yang mulia sangat ketakutan. Dia sangat yakin bahwa Santong bukan dari dunia dewa. Semakin Soverein besar memikirkannya, semakin dia merasa takut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin. Seluruh ruang ditutupi oleh riak energi, dan dipenuhi kegelapan. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Bahkan tidak ada sedikitpun cahaya. Seolah-olah ruang alam dewa utama telah runtuh. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, dan ruang gelap secara bertahap mendapatkan kembali jejak cahayanya. Ketika semua riak energi menghilang, ruangan menjadi sunyi senyap. Suasananya sangat sunyi. Hah! Santong dengan lembut melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup kencang, meniup ruang gelap itu. Di ruang yang semakin cerah, mereka sudah bisa melihat siluet si mata tunggal dan Raja Agung di kejauhan. Tidak diragukan lagi, Santong tidak terluka. Dewa Agung terluka parah, wajahnya sepucat selembar kertas, dan auranya sangat lemah. Kamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu kalah. Satu mata menyeringai saat dia melihat ke arah Tuhan Besar yang terluka parah. Dewa Guru pertama sedikit mengernyit dan bertanya, saya memang telah kalah, dan saya telah kalah dengan sepenuh hati. Kultivasi yang mulia telah melampaui batas alam dewa. Yang mulia bukan dari alam dewa. Bolehkah saya bertanya apakah yang mulia adalah dari dunia orang suci? Satu mata mengangkat bahu dan tersenyum. Saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu tentang dunia orang suci. Kamu belum pernah ke sana. Tuhan Besar mengerutkan kening lagi. Jelas sekali, dia tidak mempercayai omong kosong sisi mata tunggal. Sang Bagafa melanjutkan, Yang mulia belum pernah ke dunia orang suci, namun tingkat kultivasi Anda telah melampaui batas alam dewa. Anda seharusnya telah melampaui kesengsaraan surgawi dan naik. Namun, dalam pertempuran tadi, Yang mulia tidak memicu kesengsaraan surgawi di dunia orang suci. Karena Yang mulia belum melangkah ke dunia orang suci, mustahil bagi Yang mulia untuk lolos dari kesengsaraan surgawi di dunia orang suci. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Balas satu mata. Tuhan yang agung terkejut, baru sekarang dia ingat bahwa si mata tunggal adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Jangan khawatir. Meskipun aku telah mengalahkanmu, aku tidak akan mengambil posisimu. Aku tidak tertarik. Mata tunggal mengangkat bahu. Tatapan satu mata menyapu kaisar jiwa surgawi, yang telah berubah menjadi sayuran karena ketakutan. Satu mata meraih udara dan segera menarik kaisar jiwa surgawi. Senior, tolong selamatkan hidupku. Senior, tolong selamatkan hidupku. Kaisar jiwa surgawi memohon dengan ketakutan. Mata tunggal mengalahkan penguasa agung tujuh alam dewa dengan satu pukulan. Kekuatannya melampaui imajinasi semua orang. Bukankah kamu mengatakan bahwa penguasa agung tujuh alam dewa sangat kuat? Bukankah Anda mengatakan bahwa tantangan saya merupakan penghinaan terhadap Tuhan Yang Maha Asa? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas hari ini, huh, Anda tahu konsekuensinya. Ejek satu mata. Senior, tolong selamatkan hidupku. Junior ini mempunyai mata tetapi gagal melihat. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung senior. Kaisar jiwa surgawi memohon dengan ketakutan. Dia bahkan telah menyinggung sisi mata tunggal. Bahkan Tuhan Yang Maha Besar tidak dapat menyelamatkannya. Dia hanya bisa memohon belas kasihan pada dirinya sendiri. Si bermata tunggal berkata dengan dingin, semua yang terjadi hari ini adalah karena kamu. Jika kamu tidak sombong dan ingin membalaskan dendam cucumu, akankah semuanya menjadi seperti ini? Tanpa penghalangku, kekuatan barusan akan menghancurkan seluruh alam dewa utama. Penghalang. Benar, penghalang ruang yang dia buat di awal. Tuhan Yang Agung terkejut dan segera menyebarkan akal keilahiannya. Dia terkejut saat melihatnya. Kekuatan barusan tidak menembus penghalangnya. Tuhan Yang Agung terkejut. Penghalang yang menakutkan itu seperti ruang independen yang sepenuhnya memisahkan alam dewa utama. Meskipun kekuatan mengerikan mengguncang alam dewa utama, kekuatan itu tidak menyebar. Iya iya iya, itu semua salahku. Itu semua salahku. Senior, tolong selamatkan hidupku. Kaisar jiwa surgawi memohon. Saudara Feng, bagaimana kita harus menangani masalah lama ini? Haruskah kita membunuhnya? Satu mata memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Tidak. Zuo Tian Chen tiba-tiba terbangun dari ketakutannya. dan buru-buru berteriak. Tidak perlu. Memberinya pelajaran saja sudah cukup. Biarkan dia pergi. Masalah hari ini berakhir di sini, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Saudara Feng, Yang Mulia baru memperhatikan Feng Wu Chen sekarang. Setelah mengamati Feng Wu Chen sejenak, Yang Mulia terkejut dan berkata dengan kaget, Ini, ini adalah aura para dewa naga. Anak ini sebenarnya adalah keturunan dewa naga. Melihat Tuan Besar yang terkejut, Feng Wu Chen berkata dengan tenang, Saya yakin Tuan Besar telah menebak identitas saya. Saya berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi tahu Anda identitas. Hui Tian dan Tujuh Raja Agung memandang Feng Wu Chen dengan kaget, termasuk pusat kekuatan tertinggi di Kediaman Ilahi, Markas Besar, dan Klan Monyet Ilahi. Feng Wu Chen berkata dengan tenang, Saya dari alam surga, keturunan dewa naga. Istana dewa utama mengirim hantu untuk menyelidiki secara rahasia dan seharusnya menemukan sesuatu. Orang-orang di Istana Dewa Naga juga berasal dari alam surga. Mereka menggunakan zanwuji untuk melemahkan kesengsaraan surgawi di alam dewa dan naik. Apa? Alam surga? Keturunan Dewa Naga? Tujuh Raja Agung terkejut. Feng Wu Chen menyeringai. Iya, itu adalah tanah terlupakan yang dibicarakan oleh alam dewa. 2010. Dari alam surga di negeri yang terlupakan. Atau keturunan Dewa Naga? Keturunan Dewa Naga? Balapan macam apa itu? Saya telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Dewa Naga. Tidak, Dewa Agung pernah menyebut Dewa Naga, tapi itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan mengingatnya. Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen berasal dari alam surga di tanah terlupakan dan merupakan keturunan Dewa Naga. Tempat tinggal ilahi, markas besar, pagoda dewa, dan para petinggi klan monyet ilahi semuanya tahu bahwa Feng Wu Chen adalah keturunan Dewa Naga. Keturunan Dewa Naga dari alam surga dapat naik ke alam dewa. Gerbang alam dewa telah disegel, dan kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat beberapa kali lipat, tetapi dia masih bisa naik. Dewa Agung diam-diam terkejut. Tatapannya menyapu Dewa Agung dan yang lainnya, dan dia berpikir, apakah Dewa Agung dan yang lainnya sudah mengetahui identitasnya. Santong melambaikan tangannya dan menghilangkan penghalang spasial, lalu mencibir, Dewa Naga adalah ras terkuat sejak zaman kuno. Dewa Agung mengerutkan kening dalam-dalam, dan rasa dingin melintas di kedalaman matanya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Ketika saya pertama kali naik ke alam dewa, saya sudah mendengar bahwa alam surga disebut tanah terlupakan oleh alam dewa. Para penggarap tanah terlupakan disebut ras inferior, dan mereka penuh dengan kebencian. Saya tidak tahu apa yang terjadi yang membuat alam dewa begitu membenci para penggarap tanah terlupakan. Hari ini, saya, Feng Wuchen, berdiri di sini dan membiarkan Santong menantang pembangkit tenaga listrik teratas dari tujuh alam dewa, bukan untuk membuktikan betapa hebatnya saya, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa Dewa Naga bukanlah ras yang lebih rendah, dan mereka bukanlah sampah. Dibandingkan dengan ras manapun di alam dewa. Kata-kata Feng Wuchen nyaring dan kuat. Hui Tian dan tujuh guru agung tidak berani kentut. Dewa agung mengerutkan kening dalam-dalam, dan rasa dingin yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Dewa agung menyegel gerbang alam dewa untuk mencegah para penggarap tanah terlupakan memasuki alam dewa. Lebih penting lagi, itu untuk mencegah kebangkitan Dewa Naga. Selama Dewa Naga tidak dapat memasuki alam ilahi, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sebagai Dewa Agung Setan Langit, dia sangat menyadari keberadaan Dewa Naga. Dua harimau tidak bisa hidup di satu gunung. Permusuhan antara Iblis Langit dan Dewa Naga telah menyebar sejak zaman kuno, dan kebencian mereka tidak pernah melemah. Namun, penguasa agung tidak pernah membayangkan bahwa keturunan Dewa Naga akan naik ke alam dewa dan bahkan mendapat dukungan dari ahli primordial yang menakutkan. Meskipun mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dengan si mata tunggal di sini, penguasa agung tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang keturunan Dewa Naga. Untuk bisa naik ke alam dewa, sudah jelas bahwa kamu bukanlah karakter yang sederhana, kata Dewa Agung dengan tenang. Wajah pucatnya jelas tidak terlihat bagus. Feng Wuchen berkata tanpa rasa takut, saya ingin tahu apakah Dewa Agung dapat memberi tahu saya alasannya. Melirik Tuan Besar, Hui Tian mengerutkan kening dan berpikir, apa sebenarnya yang terjadi pada zaman kuno. Meskipun kita tahu tentang Dewa Naga, Dewa Agung tidak pernah menyebutkan alasan di baliknya. Kami hanya tahu bahwa Dewa Naga dan kami adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Saya harap kamu bisa tumbuh dengan lancar. Dewa Agung tersenyum dengan tenang, tapi ada belati tersembunyi di senyumannya. Sebagai anggota Iblis Langit, bagaimana Dewa Agung bisa membiarkan Feng Wuchen tumbuh dengan lancar? Saat dia selesai berbicara, Dewa Agung menghilang ke udara, terluka parah. Hui Tian juga menghilang dalam sekejap. Selain Kaisar Jiwa Surgawi dan Zan Wu Ji, para Overgod lainnya mundur satu demi satu. Mereka tidak berani tinggal sama sekali karena takut mati di tangan si mata tunggal. Bahkan Dewa Guru Agung pun tidak dapat mengalahkan ahli yang begitu menakutkan, apalagi mereka, yang bahkan bukan Guru Agung. Feng Wuchen menyeringai dan berpikir, sepertinya segalanya tidak akan berjalan mulus. Tapi tidak apa-apa, jika semuanya berjalan terlalu lancar, itu akan membosankan. Apa? Apakah kamu tidak berencana untuk pergi? Melihat Kaisar Jiwa Surgawi masih di sana, si mata tunggal mencibir dan bertanya dengan ekspresi berbahaya. Melihat ini, Kaisar Jiwa Surgawi sangat ketakutan. Dia buru-buru berkata, tidak, tidak, tidak. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Saudara Feng Wuchen. Ini semua salah saya. Saya harap Saudara Feng Wuchen akan memaafkan saya. Cepat pergi setelah meminta maaf. Kata si mata tunggal tidak sabar. Iya, iya, iya. Kaisar Jiwa Surgawi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan segera pergi dengan luka-lukanya. Melihat Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya, Feng Wuchen mengeluarkan cairan bodi Surgawi dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bantuan Anda. Ini adalah cairan bodi Surgawi yang diberikan Presiden Umum kepada saya. Ini akan sangat membantu untuk lukamu. Kembalilah dan pulihkan dulu. Terima kasih, tetua tamu. Kaisar Jiwa Surgawi dan yang lainnya buru-buru mengucapkan terima kasih dengan nada yang sangat hormat. Lalu, mereka pergi satu demi satu. Mata tunggal telah melukai Tuan Tujuh Alam Surgawi dengan satu pukulan. Bagaimana mereka berani tidak menghormati Feng Wuchen? Zuo Tianchen, aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi aku tidak membicarakan masalah ini dengan kakekmu. Kamu harus tahu konsekuensi dari kejadian seperti itu. Terserah padamu untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi, Feng Wuchen berkata dengan ringan. Terima kasih, tetua tamu umum, atas wawasan Anda. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Zuo Tianchen buru-buru menangkupkan tinjunya. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Ketua istana, tetua, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan pamit dulu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Selamat tinggal, tetua tamu. Gu Tianyang dan yang lainnya buru-buru membungku hormat. Setelah kejadian besar seperti itu, jika Feng Wuchen tetap tinggal, para siswa istana dewa akan semakin ketakutan. Untungnya, siswa lain dari rumah dewa telah dipindahkan. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan si mata tunggal pergi, Gu Tianyang menerima pesan dari Kaisar Jiwa Surgawi. Gu Tianyang, segera pergi ke pagoda dewa bersama ketiga tetua. Gu Tianyang sedikit mengernyit. Wajah lamanya sangat serius, dan ada tatapan rumit di matanya. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Saudara Feng, saya tahu Anda punya banyak pertanyaan. Tanyakan apapun yang ingin Anda ketahui. Dalam perjalanan kembali ke istana dewa naga, si mata tunggal tersenyum. Melirik mata tunggal, Feng Wuchen berkata, saya benar-benar meremehkan kekuatan Anda sebelumnya. Saya tertipu oleh kekuatan dangkal Anda. Apakah begitu? Mata tunggal tersenyum. Kamu mampu melukai dewa agung dengan satu pukulan. Saya sangat ingin tahu tentang kultifasimu. Seperti yang dikatakan oleh dewa agung, kekuatanmu telah melampaui batas alam dewa. Kamu bilang kamu belum pernah ke sana. Dunia orang suci. Mengapa tidak ada kesengsaraan surgawi di dunia orang suci? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah ada sebelum dunia terbentuk. Aku tidak terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Selama aku cukup kuat, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Gerbang dunia tidak bisa menghentikanku. Apa tingkat kultifasiku saat ini? Itu seharusnya berada di antara alam dewa dan dunia orang suci, jawab si mata tunggal. Feng Wuchen mengangguk sedikit, diam-diam merasa iri. Dia kemudian bertanya, dalam pertempuran tadi, mengapa kekuatan dewa agung menghilang? Anda tampaknya tidak menyerapnya. Seharusnya sudah ditransfer. Bagaimana Anda bisa melakukan kekuatan yang begitu menakutkan? Mata tunggal tersenyum bangga. Kekuatan kunoku sedikit istimewa. Ia bisa melarutkan kekuatan. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia kemudian bertanya, satu pertanyaan lagi. Apakah ada orang yang lebih kuat dari dewa agung di tujuh alam dewa? Dengan satu mata menatap Feng Wuchen dan berkata, memang ada, dan ada lebih dari satu. Ada tiga orang yang budidayanya di atas dewa guru agung. Saat saya bertarung dengan dewa guru agung tadi, mereka juga mengamati aku dengan kesadaran mereka. Terima kasih telah menonton!